Saat ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya harga minyak goreng pada mekanisme pasar, sehingga masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng murah di pasar. Hal ini cukup berdampak, khususnya bagi para pemilik usaha rumah makan. Bahkan, Rusdi salah seorang pemilik rumah makan terpaksa harus mengurangi jumlah karyawannya. Rusdi berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.